kreasi dengan Corel Draw. Terlebih dahulu saya akan membacakan biodata dari narasumber kita malam ini. Nama lengkap Rosiana Dwi Unita SPD MMT. Ada pun pendidikan dari narasumber kita malam ini, yaitu Magister Manajemen Teknik dari Surabaya. Kemudian ada beberapa tanda jasa atau penghargaan yang diperoleh oleh narasumber kita. Yang pertama adalah pemenang karya inovatif guru yang dikembangkan untuk mendukung pembelajaran kejuruan tahun 2020. Ada pun instansi yang memberi penghargaan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direkturat General Pendidikan Vokasi Direkturat SMK. Kemudian penghargaan yang kedua, Pemenang Metode Skrip Video Pembelajaran SMK pada tahun 2021. Ini penghargaan diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direkturat General Pendidikan Vokasi Direktur Direkturat SMK. Nah ini Ibu banyak sekali ya keahlian dari narasumber hebat kita hal malam ini. Yang pertama adalah desain grafis dengan Corel Draw. Menguasai kanva. Pernah membuat alat unik dengan Arduino seperti tempat sampah otomatis, layar pintar, lampu tepuk, alat deteksi suhu, mobil kontrol, HP, dan lain-lain. Aktif menulis di akun gurusiana.id. Menulis buku panduan robotik. Menguasai flip piti. Menguasai it puzzle. Pernah membuat aplikasi website perpustakaan. Bisa mengedit foto dengan Photoshop. Pernah belajar SEO. Aktif membuat video di YouTube dengan lima alaman aktif. Dan sebagai pemeran utama pada keluarga petualang, mairan inspirasi, guru rosi, studio rosi, dan mairan fan. Kemudian aktif di warnet place sebagai pedagang angrek. Menguasai editing video menggunakan Adobe Premiere. Bisa membuat komik. Bisa membuat animasi di putun. Mikromedia Plus. Aktif di cerdas berkarakter. Nah, demikianlah biodata untuk narasumber hebat kita malam ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Silahkan. Terima kasih, Ibu Masyuri atas waktunya kali ini. Selamat malam, Bapak Ibu Guru hebat. Sehat semua ya, Bapak Ibu Guru sekalian. wujud syukur kepada Allah SWT. Kita bisa bertatap muka secara online, secara daring ini, dalam keadaan sehat. dan bisa mendalami materi ini dengan sangat baik sekali, Bapak Ibu Guru sekalian. Yang kedua, terima kasih, Bapak Ibu Guru sekalian yang hebat, yang sudah sedia hadir di pertemuan kali ini. Ya, Bapak Ibu Guru sekalian. Sebelum kita ke materi, mungkin saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan ke Bapak Ibu Guru hebat sekalian. yang di sini mungkin saya akan bertanya tentang yang pertama, Bapak Ibu Guru sekalian, apakah pernah membuat desain dengan korel? Jika iya, jika tidak, silakan diketik di chat. Belum. Ada yang pernah? Pernah. Belum, belum. Oke. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu Guru hebat sekalian. kalau pernah biasanya Bapak Ibu Guru sekalian buat desain di korel itu desain apa kira-kira? Oh, ada yang presentasi, ada yang sepanduk, WPAP. Wah, hebat sekali ya. mungkin ini bagi yang belum pernah dan akan mencoba. Kira-kira setelah buka korelnya, pernah belajar, itu kesulitannya di sebelah mana ya, Bapak Ibu Guru sekalian? Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa diketik, Bapak Ibu Guru sekalian. Kalau tidak pernah memakai korel draw ini, biasanya Bapak Ibu Guru untuk mendesain apapun itu, biasanya pakai desain apa? Kira-kira. Oh, banyak yang confine ya, Bapak Ibu Guru. Oke. Terima kasih, Bapak Ibu Guru sekalian. Mungkin saya akan share materi kali ini. Ini, mungkin tadi sudah diperkenalkan saya Bu Guru Rosi, nama branding saya, saya sebut diri saya Bu Guru Rosi. Ini tentang saya, tadi sudah disebutkan. Mungkin ini tadi yang belum disebutkan, mutu hidup saya, menjadi orang baik, memberikan kebaikan, dan melakukan semua yang terbaik. Nah, mungkin sebelum kita ke materi korel ya, mungkin yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu Guru sekalian butuh yang namanya komputer atau laptop dengan spesifikasi Windows, bisa Windows 10, bisa Windows 8. Itu ketentuannya. Dan yang kedua, terinstall Corel Draw. Tadi sudah saya beri Corel Draw bentuk portable, jadi bisa dipakai tanpa menginstall. Yang selanjutnya, berkonsentrasi tinggi, Bapak Ibu Guru sekalian. Bu, saya enggak bisa, Bu. Pakai Corel ini kurang paham. Enggak apa-apa, Bapak Ibu Guru sekalian. Saya juga dulu enggak bisa. Terus saya juga mengajar siswa di SMK, yang siswa SMK itu bahkan mereka itu tidak pernah pegang mouse. Tidak pernah pegang mouse, dan tidak punya laptop di rumahnya, dan tidak punya komputer di rumahnya. saya ajari satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, Insya Allah bisa, langsung bisa. Ya, Bapak Ibu Guru sekalian, pokoknya adanya disitu kita bisa mengerjakan dengan minimal. Jangan lupa tersenyum dan ikhlas. Kalau nanti enggak bisa, enggak boleh mengeluh, karena mengeluh itu membuat kita semakin sakit. Jadi harus, saya harus bisa, saya harus bisa. Gitu ya, Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, mungkin saya akan jelaskan apa itu Corel. Ya, jadi, Bapak Ibu Guru sekalian, apabila mengedit suatu gambar, jadi gambar itu ada dua, Bapak Ibu Guru sekalian, ya, gambar vektor dan gambar bitmap. gambar vektor itu, ya, gambar vektor adalah gambar hasil desain di sebuah aplikasi yang nanti hasil gambarnya itu apabila di zoom, dia tidak akan pecah. Itu gambar vektor. Kalau gambar bitmap, itu gambar yang hasil jepretan. Ya, contohnya hasil jepretan itu apa, Bu? Foto. Saat kita mau foto, sekrek, maka gambar itu bisa dikatakan sebagai gambar bitmap. Karena saat nanti hasil screenshotnya atau hasil fotonya diperbesar sampai seribu px atau seribu kali, seribu kali, maka dia akan pecah-pecah. Sedangkan kalau gambarnya berupa gambar vektor, meskipun kita zoom sampai sebesar apapun, dia tidak akan pecah. Seperti itu, Bapak, Ibu, sekalian. Nah, Corel Draw itu aplikasi untuk membuat gambar, agar gambar itu saat kita perbesar, dia tidak akan pecah. Seperti itu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, guru sekalian. Nah, kalau gambar vektor, nanti gambar Corel ini bisa dijadikan gambar vektor dengan cara di-save dengan ekstensi JPG, PNG, GIF, dan seterusnya. Jadi, bisa. Kalau mau apa, nge-print di Corel pun tambah bagus, soalnya kalau desain-desain di sama kita buat poster, poster dengan ukuran yang besar, itu harus menggunakan Corel Draw. Nah, Corel Draw ini mungkin saya akan bacakan ya. Corel Draw adalah editor grafis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation dari Ottawa, Kanada, yang dirancang untuk mengedit gambar dua dimensi seperti faktor, ilustrasi, dan edit foto. Nah, di sini kenapa harus Corel? Kenapa sih harus Corel? Yang pertama, Bapak Ibu Guru, kalau tadi Bapak Ibu Guru sudah menjawab, banyak sekali yang menggunakan kanva, ya. Memang benar, kanva banyak dipakai, instan, mudah, cepat. Siapa sih yang nggak mau cepat, ya? tetapi Bapak Ibu Guru sekalian, nah, yang namanya desain itu, desain itu kalau kita edit dengan Corel, dia lebih original. Ya, karena apa? Karena original itu kita bisa meluapkan gambaran-gambaran kita di Corel, di Corel Draw. Jadi, kalau kanva itu kan langsung ada desainnya, kita milih tinggal ngetik katanya. kalau di Corel enggak, kita harus satu persatu menggambarnya, seperti itu. Menggambarnya atau mendesainnya di pikiran, terus kita gambar di kertas, setelah itu baru kita desain di Corel-nya. Atau langsung enggak usah pakai gambaran di kertas, kita langsung gambarnya di Corel langsung, itu bisa kita kuruskan. Terus, yang selanjutnya lebih user-friendly. Namanya user-friendly itu dia lebih bersahabat. Kalau kita tak kenal, maka tak sayang. Kalau sudah kenal dengan Corel, maka akan ternyata mudah. Ternyata mudah. Saya dulu juga merasakan kesulitan. Corel itu gimana sih? Kok susah banget sih? Ternyata enggak? Kalau kita tahu tips-nya, insyaallah nanti langsung bisa. Yang ketiga, format import dan export cukup lengkap. Jadi, import itu memasukkan gambar. Kalau export, mengeluarkan gambar. Import gambar bisa berupa JPG dan seterusnya. Dan JPG itu pun kita bisa ekstrak menjadi gambar faktor. Seperti itu Bapak-Ibu kurus kalian. Dan export-nya pun cukup lengkap. Kita bisa export-nya bisa pilih nanti. Ada JPG, JPEG, PNG, dan seterusnya. Yang keempat, resolusi tinggi. Jadi, ukurannya, ukurannya, ukuran, apa, bukan ukuran gambarnya yang besar, tapi kualitas gambarnya bagus. Jadi, semakin di-zoom dengan berapa kali pun kita zoom, dia tidak akan pecah. Yang selanjutnya, mudah dalam penggunaan. Sangat mudah sekali menggunakan Corel, kalau kita sudah bisa. Yang selanjutnya, tersedia banyak tool, baik selection, editing, dan pemberian efeknya. Juga banyak sekali. Nah, di sini, Bapak-Ibu guru sekalian, kita mungkin sudah tahu ya, manfaat Corel yang buat poster-poster. Karena, desain itu, Bapak-Ibu guru sekalian, sangat erat dengan kehidupan kita. Saat kita keluar dari rumah, kita sudah lihat sepandu di sana, sepamari. Bahkan, desain pun, itu sudah ada di badan kita. Contohnya, di logo sekolah, logo sekolahnya ditempel di baju kita. Bahkan, kita pakai kaos, ya Bapak-Ibu guru sekalian. Kaosnya, hasil desain, ada gambar-gambarnya. Nah, itu juga, mungkin, pembuatannya juga berada di Corel. Nah, manfaat yang pertama, dalam pendidikan, membuat karakter pada komik pembelajaran. Ya, Bapak-Ibu guru sekalian. jadi, saya kemarin juga ikut Sadar Igi, pokoknya, ikut seminar-seminar, Bapak-Ibu guru sekalian, banyak menggunakan PPT. Sangat bagus sekali, saya apresiasi, ya Allah, apa, membuat dari PPT, dengan semangat sekali, dan hasilnya, sangat luar biasa sekali, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, karena, desainnya juga bagus-bagus, lumayan. Tetapi, nanti saat kita kenal Corel, kita juga akan tahu, ternyata mudah, membuat di Corel pun, kita juga bisa, dan lebih mudah. Yang kedua, membuat desain sampul, atau cover buku, untuk laporan. Kalau mungkin, keping lebih original, kita tidak usah pakai, kita bisa menggunakan Corel. Yang selanjutnya, membuat logo branding guru. Kenapa sih, butuh branding? Saya, branding diri saya, sebutan dengan, Bu Guru Rosi. Saat, ada orang bilang, Bu Guru Rosi, oh terkenal sudah. Bu Guru Rosi, oh berarti, orangnya itu, brandingnya itu. Logo. Jadi logo itu, sangat penting, Bapak Ibu Guru sekalian. Contohnya, saat kita, lihat, desain logonya Nike. Mesti tanda gini. Tanda apa namanya? Tanda, cawang ya. Cawang, nggak usah ditulisi Nike di bawahnya. Dengan logonya saja, kita sudah lihat, oh itu Nike. Saat M, M, di tengah jalan ada, M, M, apa ya M itu? Oh, M di tempatnya orang makan. Jadi penting sekali logo itu ya. Apalagi buat Bapak Ibu Guru sekalian, branding ke siswanya, oh ini loh logonya gurunya. Logo gurunya, foto gurunya. Kalau ini berarti, oh ini berarti Bu Guru Rosi. Yang keempat, membuat stiker pembelajaran. Nah, kita apresiasi siswa kita dengan stiker-stiker. Yang hasil, hasilnya pun hasil kita sendiri. Bagus sekali. Yang kelima, mengedit stempel. Ini mungkin, Bu, enggak usah sudah Bu, stempel saja. Tinggal, buat 10 ribu, 20 ribu jadi. Ya, enggak apa-apa. Itu juga bisa. Kalau bisa sendiri, lebih bangga mungkin ya. Yang keenam, membuat jadwal pelajaran. Kita bisa nanti, buat jadwal pelajarannya, menggunakan Corel Draw juga bisa. Yang selanjutnya, membuat poster pendidikan. ini kalau kita nanti memperingati hari, hari bumi atau hari pendidikan, kita bisa buat posternya di Corel. Membuat kartu nama, atau ucapan apresiasi siswa, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan Corel Draw. Ini sudah ya, tadi, terdobel. Nah, ini ada macam-macam penggunaan Corel, WPAP, tadi sudah saya baca, wah, pinter sekali buat WPAP ya. Ada yang bisa buat karikatur? Nanti Bapak-Ibu Guru bisa, buat karikatur wajahnya siswanya. Oh, ini anak hebat. Karikaturnya bisa kita buat. Buat logonya, contohnya seperti ini, Universitas Pendidikan Indonesia. Atau buat posternya, kita buat poster sendiri di Corel. Nah, ini langkah pertama, Open. Saya akan menjelaskan ini, terlebih dahulu Bapak-Ibu Guru sekalian. Nah, di sini ada yang namanya Open Design. Nah, saat kita sudah buat yang namanya Corel, Bapak-Ibu Guru sekalian, maka akan terlihat desain kita yang kita buat kemarin-kemarin, dia akan ada di sini. Nah, saat kita klik di sini, namanya itu Quick Start ya, Quick Start. Nah, ini Booket, namanya Booklet, Dot CDR. Nah, di sini akan ada tulisannya, ini kan di klik ya, warnanya hijau. Nah, ini keluar, di sini desainnya. Oh, ini desain saya yang ini. Kalau kita lupa desain kita, di sini akan ada gambarnya, kalau sudah kita desain. Terus, yang di sini, kalau kita mau buat baru, kita bisa langsung New Blank Dokumen. Seperti itu, Bapak-Ibu Guru sekalian. Nah, ini Open Order. Nah, kalau kita mau buka yang lain, selain di, selain yang ada di sini, kita juga bisa Open Order. Nomor lima, Big Disk, Digital Flour, Wilkom, Screen Page, dan seterusnya, ya Bapak-Ibu Guru sekalian. Nah, ini pengaturan ukuran. Nah, kita nanti akan dipaparkan dengan pengaturan ukuran Bapak-Ibu Guru sekalian. Jadi, ini ada nama, Present Destination. Nah, yaitu tampilan yang ingin digunakan dalam memilih, maaf Bapak-Ibu Guru, tidak terbaca, digunakan memilih dari dokumen pengaturan yang telah ditetapkan seperti membuat web, RGB, atau CMYK. Di sini ada beberapa warna yang bisa kita pilih, RGB atau CMYK. Kalau RGB itu untuk layar ya, kalau CMYK itu lebih untuk desain, desain, apa namanya? Desain gambar lah, desain gambar yang sudah di-print. Yang selanjutnya, nomor tiga itu Size. Kita pilih ukurannya. Di sini Bapak-Ibu Guru sekalian. Ya, A4, F4, A5, dan seterusnya. Kita bisa memilihnya ukurannya di sini. Number Page. Ini berarti halaman berapa yang akan kita atau jumlahnya, jumlah halaman yang ingin ditampilkan. Primary, Color Mode, mode warna primer yang ingin digunakan. RGB atau CMYK, dan seterusnya. Rendering Resolution. Kita mau renderingnya, rendering itu Bapak-Ibu Guru sekalian jadi membentuk atau mengeluarkan gambar itu biar menjadi gambar yang bisa dimikmati. Seperti itu. Rendering. Namanya rendering. Memproses suatu gambar menjadi lebih instan lagi. semakin tinggi titik yang digunakan, maka semakin halus dari gambar yang sudah kita ciptakan. Review Mode, mode pertinjauan halaman, lembar kerja, dan banyak pilihannya. Color Setting, kita bisa mengatur warna halamannya, deskripsinya, ini deskripsi dari Corel itu sendiri. Nah, kalau sudah oke, langsung kita oke. Ini Bapak-Ibu Guru sekali. Terus, di bagian atas ada yang namanya Bar Property. Nah, ini Bar Property memiliki fungsi untuk fungsi umum mengenai dokumen yang aktif. di situ Anda bisa mengatur satuan halaman, bisa landscape, bisa potret, dan bisa mengganti langsung lebar atau tipe dokumennya di sini. Jadi, bisa A4, A5, terus, dan seterusnya. Jadi, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya Bar Property merupakan ruler mistah. Ini tampil berada di bawah. Bapak-Ibu Guru sekalian kadang kita kalau perbesar gambar siswa saya mesti bilang gini, Bu Guru, Bu Rosi, ini gimana Bu, gambar saya hilang. Ternyata nggak hilang ya. Kalau kita tahu titiknya korel itu selalu berada di titik 0. Titik 0, titik 0. Nah, nanti kalau gambarnya Bapak-Ibu Guru hilang, itu nggak hilang. Kita cari kita berada di titik mana tadi gambarnya. Kalau diingat-ingat, oh 200 titik 200 berarti vertikalnya 200, horizontalnya 200. Selanjutnya yaitu bar properties. Nah, di sini oh bukan bar properties, maaf ini salah ini. Toolbox. Nah, ini toolbox. Ini berisi perintah-perintah. Perintah-perintah yang nanti kita akan mendesain sesuatu itu di korel. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan alat-alat, pembuatan objek, pemberian efek. Dalam korel draw, toolbook ini adalah menu yang paling dibutuhkan saat buat desain. Nah, kadang-kadang siswa saya bilang gini, buruh sih, kok nggak ada itunya, toolbooknya punya saya. Ternyata nggak. Setelah diklik kanan, view, terus kita klik toolbook, itu ternyata bisa keluar, Bapak-Ibu gurus kalian. Ini menu Windows, toolbar, toolbook. Nah, kita nanti langsung ke praktek ya, Bapak-Ibu gurus kalian. Tapi nanti saat praktek, saya akan mematikan video saya karena kenapa kok dimatikan, Bu? Ya, nanti kerja komputer laptop saya nanti agak berat karena laptop saya ini laptop mulai tahun 2000 apa ya? 2008-an mungkin ya. Jadi, sudah tua sekali, punya adik. Ini mungkin nanti yang akan kita buat, kita nanti mungkin mendesain gambar-gambar saja. Jadi, saya akan mengajarkan bagaimana cara kita menggambar di Corel Draw. Nah, ini yang pertama gambarnya mungkin nanti kita desain pohon. Yang kedua yaitu kita nanti desain WA, ini ya, logonya WA. yang ketiga nanti kita coba logonya hijab ini, semuanya nanti gambar. Mungkin kalau di pertemuan selanjutnya, nanti kalau saya diberi kesempatan lagi, saya akan memberikan materi tentang desain. Jadi, lebih ke desain, tata desainnya. Yang hari ini saya lebih ke praktek menggambar saja. Terus, gimana caranya ekstrak dari gambar CPG yang kita masukkan di import, itu nanti. Kita bisa mewarnai gajah ini menjadi warna-warni. Tidak usah di desain lagi. Jadi, biar ATM, amati pilih modifikasi. Jadi, tidak melulu kita ambil di Google. Karena gambar di Google itu bukan tidak terbatas, tapi terbatas. kalau sudah pernah lihat, oh itu buatannya itu, oh itu ambilnya di web sana, oh itu jadi hafal. Apalagi kartunnya, kartun sangat sedikit sekali. Jadi, kita harus banyak-banyak. Kalau yang ini mungkin gambar gajah yang nanti kita masukkan kata-kata motivasi untuk siswa kita. Contohnya kreatif, inovatif, kita mau buat kartu ucapan berupa kartu gajah ini, kita nanti bisa ucapkan di sini. Selamat untuk siapa? Siswa kita di situ. Langsung kita kreatif, inovatif, dan seterusnya. Ini bisa buat kartu untuk siswa kita yang berprestasi. Oke, langsung ya Bapak-Ibu guru sekalian. Mungkin saya stop video dulu. Nah, di sini Bapak-Ibu guru sekalian. Kita langsung ke new dokumen. Sebelumnya mungkin saya akan bertanya ke Bapak-Ibu guru sekalian. Oh, banyak yang belum bisa menginstall ya Bapak-Ibu guru sekalian. Belum download, Bu. Telat gabung. Jika ada aplikasinya, mohon di-share. Tidak bisa terinstall di laptop. Sudah, nanti mungkin bisa menginstall di besok atau lusa. Mungkin nanti bisa lihat di videonya. Oke, langkah pertama buka korelnya terlebih dahulu. Setelah itu blank dokumen. Oh, iya, saya stop dulu ya. Berarti saya harus share screen lagi. ingin ter Nick my ter substitution tel ABS meng这是 medicine yang itu 温 lever diese e 그러� ennokdepan saya hox saya kranz Nah, gimana? Sudah terlihat Bapak-Ibu guru sekalian? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah. Oke. Selanjutnya, kita beri nama dulu di sini. Mungkin desain pohon. Kita buat. Pohon terlebih dahulu. Nah, kita lihat ukurannya ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Mungkin saya tadi hanya menyebutkan toolbox. Ini mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu. Ya, ini. Ada peningan-temenan yang memang harus diperkati. Tidak ada yang memakan, Bapak-Ibu guru sekalian? Tentunya saya juga untuk hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Ros, di-mute dulu. Di-unmute. Oke. Terima kasih, Bapak. Nah, ini. Ini pick tool ya. Fungsinya untuk memindahkan gambar. Setelah itu, sebelum kita buat pohon, kita harus bayangkan dulu. Oh, pohon itu bentuknya. Itu dah. Pohon dah. Kayak. Mungkin kayaknya kita bisa pakai kotak terlebih dahulu. Ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Bapak-Ibu guru sekalian, boleh. Bu, saya nanti gambarnya. Gambarnya nanti saya, anu, Bu. Apa namanya? Di luar kotak, Bu. Kalau bisa, di dalam kotak ya. Terus kita ingat-ingat. Ingat-ingat. Ada di titik mana kita? Nah, ini sih, Bu Ros, di-Gero, si-Gero, 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 ada tidak aplikasinya yang bisa di-share ke peserta? Oh, iya, sebentar, sebentar. Aplikasi untuk CorelDRAW-nya. Ibu, sudah saya share, tapi kebanyakan laptopnya Bapak-Ibu guru sekalian yang portable itu kurang bisa, Bu. Jadi, saya hanya menyediakan yang itu, yang portable biar cepat. Ternyata, karena mungkin ada firewall-nya di dalam komputer, dan atau antivirusnya ada antivirus, maka dia kelihatannya itu aplikasi yang berbahaya, jadi langsung dimatikan. Mungkin firewall-nya dimatikan terlebih dahulu, terus antivirusnya dimatikan terlebih dahulu, baru di-download, terus baru di-buka, baru di-download, terus baru di-buka, seperti itu, biar bisa. Sebentar ya, saya... Mungkin ada Bapak-Ibu guru yang punya aplikasinya, minta tolong bisa di-sharekan juga. Nah, kalau sudah jadi kotaknya, Bapak-Ibu guru sekalian, ya, kita klik kanan. Nah, klik kanan, terus kita pilih paling atas sendiri, namanya Convert to Curve. Nah, mungkin Bapak-Ibu guru sekalian, kalau sama-sama masih belum bisa komputernya, mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu, mungkin bisa prakteknya besok melihat videonya ini. Nah, Bapak-Ibu guru sekalian, otw download, otw download. Nah, tadi setelah kita Convert to Curve, ya, Bapak-Ibu guru sekalian, setelah itu kita klik yang namanya Shape Tool. Nah, di sini namanya Shape Tool. Shape Tool itu fungsinya Bapak-Ibu guru sekalian. Jadi, di sini dalam suatu bentuk, ada yang namanya titik-titik. Nah, ini, titik-titik ini kita bisa goyang-goyang, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, kita bentuk sesuai selera kita, ya. Bisa bentuk seperti ini. Nah, kalau pohon biasanya, nah, seperti ini. Nah, kita bentuk seperti ini pohonnya. Bu, biasanya pohonnya ada dahannya, Bu. Oh, ya. Kita kembali ke sini, ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Kita bentuk. Nah, caranya gimana, Bu? Ya, lupa saya. Sebentar-sebentar saya Ctrl Z, ya. Nah, setelah itu Bapak-Ibu guru sekalian, di klik di bagian, apa namanya, garis ini, ya, yang kita sudah bentuk-bentuk tadi. Di sini ada titik-titiknya. Nah, titik-titik ini, kita bisa geser-geser titiknya. Tapi tidak bisa pakai pick tool, ya. Ini pakai shape tool. Jadi, harus pakai shape tool, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, ini, ya. Terus, selanjutnya, kita tambahkan titiknya tadi. Titik kurvenya itu tadi kita tambahkan. Ya, di sini klik kanan, langsung di klik mouse-nya, ya. Klik kanan, add, ya. Kita tambah lagi. Klik kanan, add lagi. Wah, jadinya seperti ini, Bapak-Ibu guru sekalian. Bentar, Ctrl Z lagi. Kita buat tiga, ya. Kita tarik. Wah, sudah jadi dahannya. Oh, dahannya biasanya tidak seperti ini, Bu. Tidak lancip. Nah, kita buat. Biar dia tidak lancip. Nah, kita tambahkan lagi. Seperti ini, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, terus, setelah itu, kita buat dahannya yang di atasnya lagi. Di sini mungkin. Ya, add. Kita tambahkan di sini. Dahan. Dahannya biasa tidak seperti ini, Bu. Nah, tambahkan lagi. Set. Sudah jadi, satu dahan. Tambah lagi. Mungkin di sini, dahannya. Kita tambahkan di sini. Klik kanan, add. Nah, di sini lagi. Klik kanan, add. Nah, klik kanan, add lagi. Sudah jadi. Wah, dahannya kurang bagus, Bu. Saya kepinginnya agak kecil di sebelah sini. Ya, boleh. Silakan. Kalau Ibu, Bapak-Ibu guru di sini. Bisa, pasti bisa. Karena ini sangat mudah sekali, Bapak-Ibu guru sekalian. Yang penting kita paham. Kita mau buat apa itu paham. Pasti bisa. Apalagi, Bapak-Ibu guru sekalian yang sudah memang kerjaannya, pegang-pegangnya komputer. Ini mungkin agak sini, ya. Ini mungkin agak ke sini, ya. Bu, ini kok kelihatannya kaku sekali, ya, Bu. Kok kurang bagus? Nah, kita bisa memperindahnya. Dengan cara, ini, convert to curve. Nah, titik mana yang mau kita bengkokkan? Mungkin ini, ya, Bapak-Ibu guru. Di sebelah sini, ya. Convert to curve. Nah. Ini mungkin tidak, ya. Mungkin sebelah sini. Nah. Nah, kita buat. Biar dia kelihatan tidak terlalu kaku. Kalau seperti ini, kaku, Bapak-Ibu guru sekalian, ya. Nah. Kita ganti titiknya di sini. Ini juga. Ini agak kecil. Seperti ini, Bapak-Ibu guru sekalian. Terus, sebelah titik sini, saya buat juga. Ini mungkin agak ke sini. Ini saya besarkan. Mungkin gini. Sepertinya. Terus, sebelah ini, saya beri ini. Nah. Ini nanti, ini karena gambarnya dua dimensi. Di pertemuan selanjutnya, mungkin saya akan berikan. Yang dua, tiga dimensi. Biar bisa lebih. Nah, nanti kalau kurang besar, Bapak-Ibu. Bisa scroll. Jadi, scroll ke atas untuk. Apa namanya? Memperbesar. Scroll ke bawah. Itu untuk. Apa? 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 Mau dibasarkan kankinya? Nah, ini. Mudahannya saya buat seperti ini. Scroll ke bawah. Untuk apa, Bapak-Ibu? Untuk mengecilkan. Scroll ke atas untuk berbesar. Terus, ini mungkin. Saya buat dahannya miring ke sini. Ini juga. Saya miringkan ke sini. Nanti sesuai dengan kreasinya Bapak-Ibu guru sekalian ya. Kalau terhapus atau apa, nanti Bapak-Ibu guru semua jangan panik. Kita masih punya kontrol Z ya. Kontrol Z untuk mengembalikan lagi. Ini kita bisa buat. Biar kelihatan lebih. Lepas lagi. Sudahannya. Biar kelihatan lebih real. Oke. Sudah di sini. Kalau enggak ketemu di bawahnya. Enggak usah sampai atas ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Kenapa kok enggak usah sampai atas? Ya, karena kan nanti ketutupan daun. Nah, ini. Mungkin Bapak-Ibu guru sekalian. Kalau mau buat komik. Ya, buat komik. Nanti ada latar pohonnya. Nanti enggak usah cari di Google sudah. Bisa buat sendiri pohonnya. Terus, kita buat dahannya ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Dahannya. Biasanya, biasanya mungkin, kalau dahan itu, misalnya ke awan gitu ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Kita coba buat pakai elektron. Kita cari lahan kosong. Nah, di sini. Tata-tata, Ctrl-D. 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 Sampai bentuknya itu, sampai kelihatan. Ctrl-D. Tinggirannya saja mungkin ya, nanti ya. Kita buat bentuk dahannya. Dahannya biasanya agak melingkar. Iya, ini sebentar saya saya sambil baca-baca. Kalau enggak pakai mouse scroll, bisa diganti dengan apa, Bu? Nah, ini. Di sini ada. Ini zoom in, zoom out. Bisa di sini. Terus, apa lagi nih yang belum saya baca? Spek dual core. Masih bisa, Windows 7. Bisa. Masih bisa. Kalau semakin tinggi, semakin tinggi. Ini. Mungkin segini saja, Bapak-Ibu guru sekalian. Terus, Ctrl-D lagi. Ctrl-D. Saya buat yang agak besar. Untuk menutup-menutup itu tadi. Menutup yang tidak bisa tertutup. Nah, di aplikasi Corel, ya Bapak-Ibu guru sekalian, kita bisa menggabungkan dua gambar, ya, atau lebih. Contohnya ini. Mungkin ini saya terlalu cepat ya. Seolah-olah mengerti semua. Maaf ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, ini seolah-olah ada bentuk lingkaran. Ya, dan bentuk kotak. Nah. Di dalam Corel, ya Bapak-Ibu guru sekalian, jadi ini ada rectangle tool dan ellitool. Saat ada dua bentuk ini, kita bisa menyatukannya, Bapak-Ibu guru sekalian. Jadi, contohnya gimana, Bu? Nah, lingkarannya kita klik. Ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Save. Save yang ada di keyboard. Ditekan. Terus, kita klik gambar yang mau kita gabungkan. Nanti di atas ini, Bapak-Ibu guru sekalian akan keluar. Kita mau apakan nih dua gambar ini. Kita bisa gabungkan. What? Nah, sesuai dengan gambar sudah. Kalau trim, berarti yang kita klik terlebih dahulu, dia akan berada di atas. Kalau yang terakhir di klik, berarti dia berada di bawah. Itu pakai trim. Kalau mau gabungkan, pakai What? Coba saya gabungkan dengan What? Apa yang terjadi? Nah, gambarnya gabung, Bapak-Ibu guru sekalian. Kalau kemarin buat apa? Buat beberapa gambar di di mana itu kemarin? Di PPT ya? PPT digabung-gabungkan. Tidak usah pakai bentuk-bentuk itu sudah, pakai ini saja. Insya Allah, bisa langsung cepat. Nah, itu work ya. Saya Ctrl Z kembali, Bapak-Ibu guru sekalian. Saya coba pakai trim. Yang pertama, yang saya klik, Bapak-Ibu guru sekalian, yang kotak terlebih dahulu, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, terus saya Shift. Shift ini, jangan dilepas, Bapak-Ibu guru sekalian. tetap ditekan, terus lingkaran. Lingkarannya di klik. Berarti nanti kira-kira yang di atas, yang mana Bapak-Ibu guru sekalian? Ah, yang kotak. Saat kotaknya di, ah, jadinya terpisah. Ya. Saya Ctrl Z lagi. Ini, kalau saya klik yang lingkaran, terus tekan Shift. Shift terus, Shift. Terus, Shiftnya di klikkan terus, sampai dengan, di klik, sambil di klik ya, ininya kotaknya, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, kita coba trim. Tadi, kita pakai lingkaran. Berarti lingkarannya yang di atas, Bapak-Ibu guru sekalian. Wah, hebat ya, korel ini ya. Ternyata. Terus, saya mau intersect. Intersect. Saya mau ambil nih, potongannya. Potongan dari, eh, lingkaran dan kotaknya ini. Apa yang terjadi? Nah, kita pakai intersect, Bapak-Ibu guru. Intersect. Nah, nanti terpotong. Ini. Ada potongannya. Ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, saya Ctrl Z lagi. Terus kita coba menggunakan simplify. Simplify ini hampir sama dengan tadi. Tapi kalau tadi terpisah, kalau yang ini langsung menyatu. Intersect lagi. Coba lingkaran. Saya klik lingkarannya terlebih dahulu, baru kotak. Kalau tadi terpisah, Bapak-Ibu guru, kalau yang ini. Tampung. Ini dasar Bapak-Ibu guru. Harus mengerti dulu ini. Terus, kotak lagi. Saya coba lagi yang ini. Front minus back. Ya. Front minus back. Sama. Klik lingkaran dulu, terus tekan save yang ada di keyboard, baru B kan yang itu. Nah, ini potongannya. Potongannya back minus front tadi. Ctrl Z. Ini dasar Bapak-Ibu guru, jadi harus lebih sepaham. Terus back minus front. Nah, yang ini yang yang terpotong. Ctrl Z lagi. coba read bond dari apa yang terjadi. Nah, ini bentuknya tetap, tapi dia ada kopiannya di sini. Ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Begitu penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menggabungkan Bapak-Ibu guru gimana caranya lingkaran ini bisa jadi dahan. Ntar, saya baca chat. kurang jelas. Nanti boleh dong kalau foto bisanya dibagaimanakan di korel. Boleh ya, contohnya. Terima kasih. Oh iya, tentu saja bisa, Bu. WPAP. Mungkin di materi selanjutnya, Bu, untuk yang foto ini. Terus, saya tandai semua. Kalau tadi pakai shift ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Kalau yang ini enggak. Kita pakai mouse, klik di kanan, tinggal kita tarik. Nah, biar terseleksi semua. Terus, baru, kita buat. Nah, jadi Bapak-Ibu guru sekalian. Mudahannya jadi. ini kontrol D lagi. Kontrol D artinya copy ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, ini caranya di korel. Kita klik bagaimana caranya dia bisa berputar. Bu, saya anu, Bu. Kalau mutar-mutar gitu capek, Bu. Nah, kita dari kontrol D ini mungkin bisa pakai yang ini. Nah, dia langsung bisa terputar sendiri. Ini dahannya, kontrol D. Ini, sebelah sini mungkin tumpuk. Tumpuk seperti ini, Bapak-Ibu guru sekalian. Oke. Gambarnya masih kurang sempurna tanpa warna ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Selanjutnya, kita akan mewarnai. Di sini ada fill color. Kita bisa mewarnai dari sini. Atau dari sini, Bapak-Ibu guru sekalian. Kita pakai fill tool. Nah, di sini ada pilihannya. Ada yang tekstur, pattern, ya. Fountain fill. Jadi, dua warna ini. Pakai ini. Kalau ini daun saya, saya pakai uniform saja ya, satu warna. tidak pakai tekstur, tapi pakai satu warna. Sebentar. Hah, keluar. Warna daunnya mungkin warnanya hijau. hijau. Hijau yang gimana, Bu? Pilih sudah. Belum bagus hijaunya. Kok hijaunya seperti ini ya? Eh, tidak apa-apa sudah. Yang penting ada warnanya sudah. hijau. Kok tidak ada perubahan, Bapak-Ibu guru sekalian? Sebentar, saya kasih warna lagi. Wah, agak enak ini. Ya, seperti ini, Bapak-Ibu guru sekalian. Terus, ini kita warna lagi. Yang tidak terwarna, kita kasih warna lagi. Hijau. Nah, ini ada yang namanya A-dropper. Jadi, kalau keeping warnanya sama, A-dropper saja dengan warna ini. Nah, terus, selanjutnya, kita warna satu persatu. Sama, kita pakai A-dropper. Hmm. lanjut, kalau nanti bentuknya ini masih kurang bagus, Bapak-Ibu guru silakan berkreasi di korel ini. selanjutnya, warnanya coklat ya, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah, biasanya di korel itu ada bentuk kartun yang pakai lime, pakai pinggiran, ada juga yang tidak pakai lime. Terserah. Jadi, suka-suka Bapak-Ibu guru sekalian, kalau tidak pakai lime, tidak usah. Jadi, nanti gambarnya terasa menyatu. Ini di non. Ya, line-nya di non. Nah, jadi Bapak-Ibu guru pohonnya. Ini masih 2D ya, untuk yang 3D. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan bentuk yang 3D. 3D sebenarnya mudah sih. Sangat mudah sekali. Terus, setelah itu Bapak-Ibu guru sekalian, kita save ya. Oh, kok save sih? Tadi sudah di save. Maaf. Di export. ya. Export. Nah, mungkin di sini. Nah, di sini, kalau di export, namanya di export, berarti nanti bentuknya kok vector sih? Bitmap ya, Bapak-Ibu guru sekalian, kita pilih di sini. Saya biasanya pakai PNG. Saya simpan di sini, di 9 Maret. Saya export. Saya oke. bu, gambarnya boleh melebihi ukuran kertasnya, bu? Kalau bisa, sama Bu Kalau kertasnya nanti Apa namanya Mau disimpan di JPG, JPEG Nanti Apa namanya Kertasnya itu harus sesuai Jadi, kalau kertasnya Ukurannya kita mau nge-printnya di A4 Harus A4 Seperti itu, Bapak-Ibu gurus kalian Terus ini ada Tanyaan lagi Bu, ulang cara simpannya ya Lupa tadi File, save us Langsung, oh, file export Sebentar saya ulang lagi mungkin Di sini ada tulisannya File, export Nanti pilih JPG Atau PNG Atau bentuknya Apa saja, silakan dicari Nah, langsung Bapak-Ibu guru Ini Silakan diatur Tapi saya Biasanya jarang mengaturnya Sudah saya yes Seperti ini Sudah saya Nah, nanti Keluarnya Seperti ini Bapak-Ibu guru sekalian Ya Nah, akhirnya bisa Dibuat Mungkin nanti bisa Buat animasi Atau buat Youtube atau apa Bisa Di Youtube juga bisa Seperti itu Dari sini Bapak-Ibu guru sekalian Silakan Ada yang ingin bertanya Untuk yang Pohon ini Aplikasi tersebut Untuk laptop 32 bit Atau 64 bit Atau bisa Keduanya Bu Boleh Keduanya Kalau dirasa 32 bit bisa Insya Allah bisa Kalau 64 bit Semakin bagus Mungkin Nah Itu ya Bapak-Ibu guru sekalian Itu materi pertama saya Ada pertanyaan Silakan Cara cetak Misal melebihi Satu halaman Bu Kalau yang Khusus Corel ini Jadi perhalaman Bu Kalau melebihi Halaman kita bisa pakai Page Ini Page ini Kita bisa tambahkan Page-nya Di sebelahnya Dan seterusnya Seperti itu Bapak-Ibu guru sekalian Jadi Ada Page-page-nya Tampilkan Ini mungkin saya Stop screen dulu Saya Close dulu Untuk yang Corel Oh iya Bapak-Ibu guru Kalau Tadi Corel-nya Belum di Group Silakan Di seleksi Terlebih dahulu Setelah itu Di group Klik kanan Group Lupa Lupa An tadi Lupa Di group Sudah Silakan Bapak-Ibu guru Ada yang ditanyakan Bu Kalau dibandingkan Dengan Photoshop Apa kelebihannya Bu Kalau Photoshop itu Bapak-Ibu guru Sekalian Kalau di Photoshop Itu lebih Ngedit foto Kalau yang di Corel Itu lebih Desain Lebih ke Desain Jadi Kalau Desain itu Kayak Seperti Desain logo Desain poster Terus kita Mau buat Logo-logo Apapun itu Biasanya kita Pakai Corel Seperti itu Kalau Photoshop Dia lebih Kembali ke Foto Editing foto Biar tampak Gelap Terang Lebih cantik Dan lain sebagainya Itu di Photoshop Bu Apakah Spesifikasi Komputer Yang cocok Untuk Corel Terus Ada versi Mobilnya Atau tidak Saya Belum Pernah Mencoba Pakai Di HP Bapak Ibu Guru Tapi kemarin Saya Coba Pakai Pislab Kalau tidak Salah Di HP Itu Juga Bisa Apa ya Kemarin Aduh Lupa Sudah Berbayarkah Corel Oh enggak Bapak Ibu Guru Sekalian Kalau ingin Download Di Kuhya Di Kuhya Gratis Bapak Ibu Guru Kalian Tinggal Download Ready to use Bu Jadi langsung Diklik Dua kali Langsung Bisa Bu Rosyana Ini ada Dari Pak Baharudin Mungkin Mau langsung Bertanya Kepada Bu Rosyana Oke Silahkan Bapak Silahkan Micnya Diaktifkan Pak Baik Bu Maesuri Terima kasih Bu Rosyana Dwi Yunita Ya Berangkali Karena ini Adalah Forum Akademik Memuji Saya Ada Rasanya Ada Beberapa Yang Informasi Dari Ibu Menyampaikan Termasuk Yang terakhir Itu Sangat Teriskan Ibu Menyampaikan Bahwa Korep Itu Gratis Keliru Ya Bu Apalagi Kalau Sampai Ibu Mengarahkan Ke Kuiha Dotcom Itu Tempatnya Software Software Yang Isinya Itu Cracking Atau Cracker Atau Bacakan Ini Kan Apa Ya Tidak 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 Begitu Mengedukasi Bahwa Software Korel Ini Memang Berbayar Kalau Bapak Ibu Mau Mencari Informasi Lengkapnya Jangan Kekuiha Itu Bahaya Bapak 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 Kalau Kena Hak Kekayaan Intelectual Ada Undang-Undangnya Itu Bisa Kena Pasal Bahaya Indonesia Ini Punya Regulasi Yang Ketat Untuk Ini Meskipun Tidak Berjalan Mulus Sebagaimana Ekspektasi Pembuat Regulasinya Terus Itu Mungkin Barangkali Mohon Maaf Ini Sekedar Meluruskan Informasi Karena Kita Sama-sama Belajar Biar Nanti Nggak Ada Yang Kalau Saya Mau Nyari Kuiha Semua Sebetulnya Nggak 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 Dilarang Bapak Ibu Kalau Karena Sudah Dapat Informasinya Kebun Di tangan Bapak Ibu Semua Cuman Menghargai Kita Sesama Guru Bayangin Misalnya Bapak Ibu Semalaman Buat RPP Besoknya Teman Langsung Kopi Itu Gimana Rasanya Gitu Ini RPP Nggak Software Kelas Corel Drop Iya Bapak Maaf 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 Saya Buat Teman-teman Barangkali Pengguna Software Mau Diklasifikasi Softwarenya Dilihat dulu Lisensinya Kayak Gimana Jangan Sampai Loncat Loncat Langsung Pakai Dibaca Dokumentasi Lengkap Nanti Penggunanya Halal Gitu Pertama Yang kedua Barangkali Tadi ada yang Pertanya Apa bedanya Corel sama Photoshop Betul ya Bahwa Salah satu aspeknya Adalah Tools Untuk Photoshop ini Pengeditan Gambar Berupa Bitmap Karena Memang Di dalam Ilmu Desain Grafis Plasifikasi Gambar-gambar Ini Ada dua Ada yang Grafis Berbasis Vector Grafis Berbasis Bitmap Seperti Itu Nah Mungkin ini Nambahin Saja Kalau Photoshop Umumnya Dia Editing Untuk Grafis Berbasis Bitmap Sedangkan Yang Corel ini Grafis Berbasis Vector Makanya Kalau Di Photoshop Itu Kalau Di Zoom Gambar-gambar Itu Akhirnya Akan Tampak Pecah Pada Puluhan ribu Kali Zoom Itu Pasti Akan Pecah Dan Sebaliknya Di Corel Kalau Gambarnya Di Zoom Dalam Sampai Jutaan Kalipun Kalau Gambarnya Itu Berbentuk Vector Maka Dia Tidak Akan Mengalami Tampilan Yang Pecah Seperti Itu Mungkin Ikut Nambahin Aja Disitu Materi Hanya Itu Aja Terima kasih Saya kembalikan Ke Ibu Maisuri Terima kasih Banyak Pak Baharudin Atas Ilmunya Buat Kita Semua Oke Ini Ada lagi Ibu Pertanyaan Di Ibu Ibu Ina Ya Ini Lagi Resen Mungkin Mau Bertanya Langsung Kepada Ibu Narasumber Oke Silahkan Bu Ina Diaktifkan Mic-nya Bu Iya Iya Bu Kedengeran Gak Ya Kedengeran Bu Silahkan Ini Gimana ya Bu Kalau Misalnya Pas lagi Edit-edit Terus Ngeblank Kadang Ada Kayak Tools-tools Yang ternyata Bingung Kita gunain Soalnya Saya itu Pernah dulu Belajar Bahkan Sampai Belik Bukunya Tapi Karena Bingung Gunain Tools-nya Langsung Ngeblank Akhirnya Gak jadi Gak selesai Gimana ya Bu Cara Ngetasin Untuk Coral Ini Terima kasih Bu Ya Terima kasih Bu Ina Mungkin Kalau Ngeblank Itu Bu Kekuatan Komputernya Itu Masih Kurang Bisa Bu Jadi Atau Aplikasi Coral Ngeblank Ininya Maksudnya Gara-gara Gak bisa Gunain Tools-nya Kita Bingung Langsung Gak Gak Kita edit Lagi Gitu Maksudnya Oh Langkah pertama Mbak Ina ya Bu Ina ya Yang harus dilakukan Harus tahu Tools-tools-nya Dulu Fungsinya Ya Kayak Pick tool Itu fungsinya Apa Shape tool Itu apa Terus Kalau kita Sudah tahu Kita sudah Pernah buat Sesuatu Something Yang bisa Dulu Dikerjakan Kalau yang Gak bisa Jangan Dikerjakan Seperti itu Jangan Ambil Tools Yang kita Tidak Kuasai Jangan Jadi Kalau bisa Kotak Kotak dulu Kita buat Apa Itu Langkah pertama Terus Gabungkan Gambar Dari ini Ke ini Kotak Seperti ya Kita Dream Kita Work Nanti Jadinya Seperti Apa Bentuk dari Itu Dulu Sudah Materi Yang pertama Ini kan Memang Buat Pohon Karena Materi Yang sangat Simple Sekali Untuk Pemula Juga Insyaallah Nanti Bisa Berarti Emang harus Pelan-pelan Ya Bu Ya Soalnya Kan ada yang Gak meruah Gitu Langsung Pengen Ikutan Tapi Ternyata Gak bisa Jangan Dulu Gambar Yang Mudah Mudah Dulu Kalau Sudah Kita Kuasai Itu Baru Ya Kayak Benerin Motor Kita Gak Bisa Langsung Buka Mesinnya Langsung Enggak Tapi Pelan-pelan Sedikit Dulu Jangan Di Mesinnya Langsung Dibuka Nanti Gak Bisa Semua Terima kasih Bu Oke Ini Ada lagi Di Kolom C Pertanyaan Dari Ibu Laili Radia Kahar Apakah Corel Draw Bisa Disimpan Dalam Pail VDF Dan Apakah Corel Draw Bisa Ditampilkan Pada PowerPoint Mungkin Maksudnya Seperti Dikampai Ya Bu Oke Silahkan Bu Kalau Corel Draw Itu Save Itu Mungkin Untuk Sebentar Ya Bu Untuk PDF Itu Bisa Bu Kalau Bu Mati D Juga Satu Alaman Dua Alaman Tiga Kalau Ini Pitch Bantuknya Tiga 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 Terima kasih.